Tim Gugus Tugas COVID-19 memastikan terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. Aturan ini tertuang dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Pergub Kalbar 110 dan Perwawo Kota Pontianak No. 58 Tahun 2020. Dalam aturan ini diatur sanksi bagi pelanggar penerapan protokol kesehatan. Hingga kini Tim Gugus Tugas COVID-19 telah menindak setidaknya 135 pelanggar protokol kesehatan dengan 33 orang pelaku usaha dan 102 perorangan. Dari penindakan ini 28 pelaku usaha direndah Rp1 juta dan 5 pelaku usaha diberi teguran tertulis. Sementara 17 pelanggar perorangan diberi teguran tertulis, 51 orang pekerja sosial dan 34 orang dendah Rp200 ribu. Dari beberapa hari catatan kami tercatat kurun waktu selama pelaksanaan operasi ini. Kurang lebih beberapa hari ini tercatat 135 orang pelanggar. 135 orang pelanggar ini terdiri dari 33 pengusaha, 33 orang pelaku usaha dan 102 perorangan. Dengan total denda yang diperoleh sampai dengan saat ini sebesar Rp34.800.000. Tim Gugus Tugas juga menegaskan akan mencabut ujin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar berkali-kali. Apolresta meminta masyarakat bekerjasama untuk menekan penyebaran COVID-19.